Salam Sejahtera Kisah para Rasul pasal 24 ayat 1-23 Menceritakan tentang dua tokoh yang tampil berbicara dalam sidang di Kaisaria Yang pertama, seorang pengacara bernama Tertulus Dimulai dengan bermulut manis penuh hasutan, dia melontarkan dakwaannya Tertulus berbicara lantang, meskipun dia tahu bahwa apa yang dikatakannya itu tidak benar Tidak akurat, dan banyak fakta yang sengaja diputar balikan Tertulus berbicara mewakili sekelompok orang yang berniat jahat Dengan tujuan untuk menghancurkan kehidupan santer dakwa Tertulus tampil bersilat lidah Tokoh yang kedua, santer dakwa, yaitu Paulus Tanpa rasa takut, meskipun tidak ada banyak orang yang mendukungnya Paulus berbicara apa adanya Dia tampil dengan berani untuk menuturkan segala kebenaran sesuai dengan fakta yang ada Imannya kepada Kristus tidak luntur sedikitpun, meskipun nyawa sedang terancam Saudara, dalam kehidupan setiap hari Cara berbicara seperti tokoh yang manakah yang seringkali kita lakukan Tertulus atau Paulus Ingatlah Hidup dan mati dikuasai lidah Siapa suka menggemakannya Akan memakan buahnya Tuhan memberkati kita Amin